bismillah yang malam ini kita berbahagia kita punya kita kehadiran dan sengaja disuruh saya yang memandu agar panggung ini tidak jadi panggung cirebon masalahnya kalau mas Yahya yang mimpin disini nanti kita ganti aja aku mau pasir cirebon makanya harus saya yang mimpin agar agar geser di posisinya itu alasannya sederhana sebenarnya makanya saya digeser dari mandu dari moderator besok pagi ke moderator malam ini maksudnya alasan sederhananya begitu ya baik bersama kaya josep Muhammad dan Pak sayuran kita akan mencoba malam ini dalam waktu sekitar satu setengah jam untuk melihat meng-overview melihat seperti apa sebenarnya gambaran pertama transignifikan dari penafsir-penafsir musantara terhadap kajian dan perkembangan penafsiran Al-Quran karena yang istimewa dari Quran adalah dibanding kitab-kitab suci yang lain hampir semua kitab suci itu mengalami penakularisme terhadap bahasa aslinya penakularisme itu maksudnya adalah dia berpindah bahasa dan tetap dianggap sebagai kitab suci jadi ke dalam bahasa lokal tetapi Al-Quran tidak pernah mengalami itu penakularisme Quran satu-satunya yang terjadi adalah terhadap penafsiran maknanya jadi penakularisme atau pelokalan jadi melokalkan Quran itu hanya terjadi pada bahasa dan pada ayah hanya terjadi pada makna dan penafsirannya bahasanya tidak pernah berubah tanpa peduli orang bisa atau tidak bisa bahasa Arab dan maka lalu kemudian ketika tadi sambil jawil jawilan kita sama Pak Yai Hussain disamping ketika menyebut Quran sebagai petunjuk itu bayangannya tidak sesederhana seperti kita bayangkan seperti petunjuk di jalan ada markal orang bisa kemana karena menjadikan Quran sebagai petunjuk itu ternyata ya bisa beda-beda jadi bagi orang yang paham bahasa Arab ya bahasanya bagi orang yang tidak paham bahasa Arab saya sering nyentil teman-teman di Staispal kalau sambil ngajar pertama kali kita belajar patiah itu sama sekali tidak berpikir makna kita berpikir patiah itu kalau bahasanya orang bantul itu more about the performative function jadi lebih banyak berpikir tentang fungsi performative jadi dia bagian dari ritual kita baca Quran karena dia bagian dari ritual bukan karena kita mau paham maknanya tetapi itulah cara kita menjadikan Quran sebagai petunjuk oke saya tidak akan berpanjang kata jadi kita akan melihat sama-sama bagaimana signifikansi keberadaan penafsir-penafsir Dhusantara dari dulu dari sejak misalnya jamannya terjumat dan mustafi lalu kemudian tafsir surah Yasin lalu kemudian sampai ke masa-masa paling kontemporer tetapi yang lebih penting dari itu pada malam hari ini juga kita akan bicara hal yang kedua yakni kita ingin melihat bagaimana penafsiran para ulama di Nusantara itu memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan Islam di masa kita sekarang menjawab problema-problema kehidupan yang berbagai-bagai yang macam-macam dan yang tidak karena pentingnya adalah dalam beberapa waktu terakhir ini definisi mufasir di Nusantara itu menjadi sangat cair semua orang kita tidak bicara politiknya tetapi di dalam dunia akademik kita melihat semua orang sekarang bisa jadi mufasir siapa aja bisa jadi mufasir itu dan hanya dengan modal kopas itu udah jadi mufasir jadi sebenarnya siapa yang punya yang punya peran paling signifikan untuk menafsirkan Quran di Nusantara saat ini haruskah orang punya persyaratan tertentu yang begitu panjang seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti di dalam di di bagian akhir kirit kedua dari Adilkan atau cukup bisa download aplikasi bisa download WA lalu orang bisa menjadi mufasir kita tidak tahu saya tidak tahu jawabannya untuk memulai saya minta Al-Muqarah Muhammad bisa bercerita terlebih dahulu tentang bagaimana sebenarnya signifikansi atau peran penting penafsiran ulama di Nusantara terhadap Al-Quran dulu historical makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 dinamika kehidupan ini padahal menurut saya perubahan adalah nisdaya saya ingin mengutip pandangan Nasirah Amin Abu Zaid yang saya kira ini menggugah saya menjadi inspirasi saya untuk mencoba mencari jawab atas segala problema kehidupan kontemporer hari ini الواقع adalah tidak sebuah untuk menggugah dari benar-benar telah mencari dari benar-benar dari benar-benar dan benar-benar dan benar-benar memperkenalkan dan benar-benar adalah benar-benar untuk menggugah nisdaya jaminin sabitil ma'na waddiwami yatahwal naslu ila ustura saya kira realitas adalah dasar dari realitas itu terbentuklah teks dan dari teks itu lalu terhubuskan teori-teori Pengambayan atas realitas Yang terus berubah hanya karena Pempertimbangan teks yang diam Dan tidak berubah Akan menjadikan teks itu bagi kami Usturuh, legenda Mitos Dia tidak dilagi Tidak lagi menjanji punya peran di dalam dunia Itu yang saya rasakan Dalam konteks Tidak hari ini Jadi saya sesungguhnya gelisah atas Stagnasi yang panjang ini Saya mencatat Bahwa sejak abad kelima Seluruh bangunan pemikiran kita Yang terbentuk Biasanya saya mengatakan Konstruksional religius kita Adalah konstruksional religius Abad pertengahan Arabian Di Arabian Dan itu terus menerus dikonstruksikan Di dalam seluruh bangunan kebudayaan Peradaban Pendidikan Bahkan juga teori-teorinya tetap masih seperti itu Karena itu saya Ingin mencoba Menawarkan Mali tidak ya Saya bilang ada kegelisahan saya Untuk mencoba menggugat Seluruh terma-terma Teoritik dari Bangunan Pengetahuan Relative itu Ada proses Saya mengatakan Apa ya Mengembalikan sebuah Peradaban Tahun pertama sampai empat Islam tampil Memberikan sumbangan yang berarti Bagi kehidupan dunia Sesudah itu tidak lagi Sudah abad empat Abad pertama itu Islam sudah tidak lagi Memberikan Sembangan yang berarti Bagi Peradaban dunia Ada isu-isu yang Apa namanya Jadi Saya mengatakan Ada Pembalikan dari Cara pandang Rasional Estoteris Ke cara pandang Tekstualis Konservatif Jadi ada konservatisme Tekstualitas Dan itu Kemudian Terbangun Dalam teori-teori Termasuk teori hadisnya Yang paling utama Adalah Kalau hadis Itu saja adalah Dari siapa Rolet Apuritas Siapa yang mengatakan itu Bukan apakah Sesuatu itu Kemudian Kemudian dikukuhkan Ada dua hal Yang menurut saya Selalu memukul Pikiran kita Pertama Manfasar Al-Quran Menurut saya Menurut saya Kemudian Setungguhnya ada Banyak sekali Di dalam Hazara Infektual Pasti Yang bisa Lebih dinamis Lebih bisa Berespon Perkembangan-perkembangan Segara Manusiaan itu Saya Memberi tujul Sebenarnya dalam Makara itu Memahami Kata Disebut oleh Imam Wazari Dalam kitab Al-Mustaswa Tuduhnya Tentu sekali Fahmul murad Min al-khitar Fahmul murad Il-mutakallim Min al-khitar Itu yang Disebut oleh Imam Wazari Dalam kitab Dan banyak sekali Bahkan Di dalam Tempat yang lain Al-Wazari Justru mengatakan Yang kita perlukan Adalah memahami Cita-cita Agama Cita-cita Tuhan Yang kita ambil Adalah Cita-cita Tuhan Apa makna Dari cita-cita Tuhan Itu saja Adalah Kalau saya Mengajibkan Apa yang disebut oleh Imam Mukaim Al-Kawazari 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 Dari situ maka saya menawarkan ada banyak sekali, pertama saya terkata-kata ada banyak terminologi- terminologi yang menurut saya perlu di reinterpretasi baru, pertama adalah mengenai wakti zerni, saya berpendapat bahwa seperti yang disebut oleh siapa namanya, Al-Arabi Tidak ada satu pun teks yang tidak bisa ditaksikan Saya kemudian membaca karya Al-Mahwa Kudin Ar-Roy Apa yang disebut Fakir? Itu tidak ada Kalaupun ada maka itu adalah kesepakatan Jadi sebuah kata itu bisa dianggap pasti atas dasar kesepakatan Dan saya ingin mengatakan pasti itu bisa berubah Pasti itu bisa berubah Pasti bukan berarti tetap Jadi pasti bukan berarti tetap Tetapi pasti itu jelas, tegas, tetapi bisa berubah Begitu Dan Ar-Razi mengatakan begini Karena itu saya mengatakan begini Kemudian mending protes para ulamak banyak sekali itu Seperti itu Takdimun nakli alal akli muhan Seperti itu Takdimun nakli alal akli muhan Begitu Bukan teks atas Akal itu adalah Li'annal akla aslun nakli Femadakan lebna aslan nakli Fafatkan lebna nakli Begitu Jadi dalam Ada tiga kitab yang ditulis Begitu bunyinya Kemudian mengenai pat'ib Yang dia mengatakan pada akhirnya Dia mengatakan Annal insaf Annahu la sabidat Ida istifadat il-yakir Bin halih indera il-laqriyyat Ida kitaranat biha Qaro'inu tufidul yakin Sawa unkanat musyahadatan Atau makulatan Bila-inamil tawadir Jadi harus Pemusyafir Mautikus Satu gitu ya Kemudiannya Karena Saya tidak berjalan terpanjang Ya kedua Yang paling penting Bagi saya adalah Bahwa Tekstik Al-Quran Tidak boleh Saling bertentang Problem kita adalah Bagi saya Saya mengambil Al-Jam'u Tidak Astarji Saya mengambil Al-Jam'u Bukan Astarji Meskipun ada tiga teori Yang digunakan Untuk Ida ta'arruhul adillah Ada Qariqatul Jamdi Dan Qariqatul Terti Dan Qariqatul Nasir Saya ingin Mengambil Qariqatul Jamdi Saja Untuk Al-Quran Qariqatul Jamdi Saja Pada umumnya Adalah Saya Di Al-Quran itu ada Saya menyebutkan Tekstik Universal Dan tekstik Partikular Seluruh hukum Yang ada di dalam Tekstik Al-Quran itu Partikular Tekstik Partikular itu Tekstik Kontekstual Tekst partikular itu Tekst kontekstual Dia merespon Realitas Dan mencoba Menjawab Dengan membawa Cita-cita Tuhan Di situ Karena itu Menurut saya Adalah Taksir Khos Karena situasi Yang belum Cukup Menerima Atas gagasan Besar Tentu Tuhan Terutama Ada Contoh yang Paling Mungkin Menurut saya Ayat Al-Rijal Uqawah Muna Anan Bisa Ibi Mma Fadullah Ba'tum Ala Ba'din Wabima Al-Fakumin Kualihim Adalah Ayat Partikular Khos Jadi Taksis Bil'urfi Taksis Bil'urfi Dan karena itu Dia Tidak bisa Dimahap Bantang Karena menjawab prioritas sosial pada saat itu Dan jawabannya yang disampaikan oleh orang Mengandung cita-cita Tuhan Itu pun tidak terlihat Karena itu Ayat ini harus Kalaupun pada faktanya belum Belum nampak Cita-cita Tuhan Ini harus terus Berjuangkan sampai kepada cita-cita Tuhan Untuk di dalam banyak Oke Itu jadi bahasa yang Kemukakan oleh Berppunyai Beran sebentar Eh Sebenarnya Sari Jatihi B 깍�� Bapak Baskak isu-isu sosial yang itu bersifat partikular sedangkan hukum-hukum universal bersifat tetap aturan-aturan khusus tidak bisa membatasi aturan-aturan yang bersifat universal karena itu hukum universal harus selalu terdapat di dalam aturan-aturan partikular tersebut meskipun tidak mudah dilihat seperti tadi biasanya saya pertanyakan dan karena disebut feminis saya menyebut contoh-contohnya yang laki dan perempuan itu secara atau tidak manusia secara tidak setara laki perempuan perempuan secara-setara jadi bisa tidak perempuan itu memimpin keluarga tidak bisa jadi tidak bisa bagaimana pelatihnya secara jadi disitu perhadapan antara teks universal yaitu mau dipakai yang mana kok yang terjadi dalam budaya kita yang sudah terlihat itu menjadi universal jadi ada proses saya katakan ada universalisasi yang partikular dan partikularisasi yang universal aneh sekali jadi seharusnya tidak bisa terus tetap begitu karena yang sudah besar harus terus diperjuangkan sampai terjadi karena itu disini karena itu saya menyebut Tuhan Bulfadar dia mengatakan keumuman atau universitas hukum harus diutamakan ketimbang petunjuk-petunjuk khusus dan semua ketentuan umum harus dituntun oleh tujuan-tujuan syarikat universitas hukum harus menuntun membatasi dan sehingga perlu meniadakan hal yang disiput khusus contoh yang paling sering adalah kalau di Indonesia ada PNPS 65 itu berdentangan dengan apa namanya prostitus tetapi itu bisa dipakai karena dia menjawab sebuah soalan yang sangat jauh lah PKI misalnya karena itu ketika itu sudah tersebut seluruhnya sudah tidak adalah itu yang disebut dengan bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu adalah sementara karena ada sesuatu konteks yang membutuhkan itu dengan berakhirnya situasi khusus itu maka seharusnya kembali kepada situasi yang umumnya universitas baik jadi gitu satu lagi saya ingin mengatakan kita harus berangkat di dunia itu apalai Tadabur Tadabur berbeda dengan Attafakur Attafakur itu adalah Tadabur 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 Al-Qolwi Ila Awafi Ibn Umur jadi kalau saya menaksirkannya adalah Tadabur itu menggali tujuan menggali akhir dari dua persoalan menggali cita-cita Tuhan itu yang bisa terakhirnya kita perjuangkan bukan partibular partibular kalau partibular tidak ada harus diperjuangkan saya kira itu dulu teman-teman yang saya juga perlu dipercamankan terima kasih saya dari tadi sengaja gak maaf karena beliau sudah bicara yang sangat filosofis dan menjawab pertanyaan ketiga langsung saya khawatir kalau saya potong malah kepotong ya jadi prinsip dasar Quran ketika masuk ke dalam ruang-ruang lokal adalah melihat bagaimana mana kita pandai memisahkan mana yang partikular mana yang universal cuma yang terjadi saat ini adalah kadang-kadang kita kita luput melihat itu dan yang yang menggiri kita itu kata Gewesen tadi adalah tradisi yang diwariskan dari abad pertengahan yang di tekstualis konservatisme dan menurut saya itu itu hal-hal yang menarik yang ditekankan bahwa tanpa kita sadari ternyata dengan tekstualis konservatisme itu yang kita lakukan berabad-abad kemudian kalau begitu boleh saya katakan kalau yang kita lakukan sebenarnya adalah pengulangan-pengulangan dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda tapi kita justru tidak menyesuaikan dengan ruang-ruang baru yang sebenarnya sangat berbeda monggo saya mau tahu komentar Pak Sayuran yang saya sudah menebak dan semoga dia tepakan saya pas pasti akan bicara tekstualis monggo Pak Sayuran terima kasih terima kasih Pak Yayai Osen dan Gus Ropek dan saya saya jadi tertinggal hidup pada masa Yunani iya betul jadi Pak Yayai Osen itu betul-betul memberikan satu pandangan-pandangan yang luar biasa sangat filosofis yang memahaminya perlu mengebutkan kurang-kurang serang disini sangat luar biasa jadi kemudian saya teringat dari cerita kita umpamanya Socrates kemudian Socrates dengan Aristobeles kemudian diskusi di halayak umum dengan diringatkan oleh para masyarakat atau mungkin juga nuansanya seperti di baik-baiklah himmat waktu hari long atau di baik-baiklah himmat keretanya baik jadi pengajiannya itu adalah pengajian yang betul-betul mengerutkan daging Pak Yayai nah, terkait dengan takdir dalam banyak hal saya setuju dengan Pak Yair Hussein bahwa kalau kita menafsirkan Al-Quran itu hanya terfokus pada tekstualisme maka kemudian yang terjadi adalah pengulangan-pengulangan yang kemudian nanti mutiara Al-Quran itu tidak bisa terkaput dengan baik jadi selama ini apakah itu tafsir klasik untuk di dunia Arab dan sekitarnya atau bahkan tafsir Indonesia meskipun ada juga kemudian kontekstualisasi pada masanya apakah itu Al-Ibris atau Hamka kalau kita lihat atau Kura Syihab pada masa sekarang ya ada nuansa kontekstualisasinya bagaimana kemudian pembumikan nilai-nilai Al-Quran itu pada masanya masing-masing dan juga pada tempatnya betul nah, oke tetapi yang terasa sampai detik ini saya setuju dengan Pak Yair Hussein ya bahwa nampaknya kok tidak ada perubahan sama sekali yang model penamsirannya bentuk penamsirannya itu tidak ada perubahan sama sekali nah menurut saya supaya ini ada kita perlu apa namanya ada nuansa baru tetapi juga dalam koridor apa namanya kaedah yang memang bisa kita terima di dalam baik itu di dalam kolom Al-Quran ataukah juga ilmu-ilmu bantunya nah saya melihat kalau tadi Pak Rofi mengatakan kontekstualis seperti ini ya saya menamakan begini Pak Yair Hussein ada maka kumangza memang ini adalah saya coba saya mencoba bagaimana kalau penamsir supaya penamsiran itu terus berkembang maka kemudian perlu adanya pendekatan yang itu meng-cover dari satu sisi itu kita menguat atau kita berinteraksi dengan teks Al-Quran tetapi dengan bahasa Al-Quran tetapi di sisi lain itu yang dinamakan mana adakah minim tapi di sisi lain juga bagaimana Al-Quran itu mensinari memberikan sinar memberikan hidayah pada masa kontemporer pada masa sekarang ini yang saya sebut sebagai signifikan atau saya ngutip sebenarnya bahasa itu dari dari apa namanya dari maksa maksa dari maksa atau signifikan jari-jari kalau di dalam apa namanya keuriharmanya dikarek kalau dua hal ini kita gabung apakah namanya nanti ambil asal konteks tuanis ataukah lain karena memang ini ada dari satu sisi sama tetapi di sisi lain berbeda masrobeknya jadi makna kemaksa ini dari sisi sama dengan konteksualis tetapi ada perbedaannya lebih simpel maksud saya lebih sederhana jadi saya melihat kalau menaksikan Al-Quran pada masa sekarang ini yang pertama harus kita lakukan itu adalah mencoba dari saya modif Gratia dulu Pak Gratia ada teori yang mengatakan bahwa ada tiga fungsi interpretasi ada fungsi interpretasi yang bisa saja dipecah-pecah bisa saja digabung menjadi satu nah yang pertama yang harus kita lakukan dalam proses penafsiran adalah menangkap meaning dulu menangkap makna ataukah al-makna afri atau muradul mutakallim yang disebutkan oleh jenengan tadi muradul mutakallim kita tangkap sederhananya supaya tidak terlalu panjang apa sih sebenarnya kemungkinan dimaksudkan oleh Allah SWT ketika mewahyukan Al-Quran pada masa Rasulullah nah caranya yang bernama adalah analisa bahasa analisa bahasa dan kita harus memperhatikan bahasa yang memang digunakan oleh Al-Quran yang digunakan oleh Al-Quran pada masa itu jadi syaut ini lagi nampaknya syaut ini sangat sangat kental disini jadi ketika kita menaksirkan sebuah statement ataukah sebuah istilah dalam Al-Quran maka kita harus menerujuk bahwa itu bahasa pada abad ke-7 masa ini mengapa karena kita tahu bahwa di dalam bahasa ada yang namanya diakroni dan sinkroni diakroni itu selalu berubah apakah maknanya ataukah berbagai macam halnya ya umpamanya contohnya kata ikhlas saya sering mencetokkan di bahasa kata ikhlas kalau kita ditanya apa itu ikhlas maka jawabnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan apakah itu yang hablu minallah ma'ul hablu minannas tujuannya adalah untuk mendapatkan kaitu Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau kita tanya kata ikhlas dengan definisi tersebut itu apakah ada di dalam Al-Quran ataukah tidak nah ini pertanyaan besar kalau kita lihat nama surat Pak Raffiq ya kan suratul ikhlas coba kita perhatikan suratul ikhlas isinya Allah tidak ada ritu Allah tidak ada macam itu tentang Tauhid ya tentang apa namanya ketauhid atau keesaan Allah subhanahu wa ta'ala maka sementara itu kalau kita lihat lapal Tauhid lapal Tauhid itu kalau kita merahatikan dalam Al-Quran sama sekali tidak ada yang ada itu pulhuallahu aqad atau wahdahu la syarika tapi umpamanya ayat ya ayyuhalladina amanu atau ya ayyuhannas wahidullah Tauhid dan kamilah itu sementara tidak ada nah sekarang dari satu sisi ya kita lihat seluruh ikhlas itu adalah Tauhid tetapi di sisi lain kata wahadayu wahid Tauhid dan tidak ada sama sekali dalam Al-Quran padahal konsep teologinya konsep satu Tuhannya itu ada nah ternyata kalau kita perhatikan justru tata istilah atau definisi Tauhid itu tercakup pada lapal ikhlas pada masa Al-Quran pada masa Al-Quran kata akhlason yuklisun ikhlasan itu sama dengan Tauhid pada masa setelah itu nah maka ketika ini berarti kata ikhlas yang definisinya itu adalah pos Quran setelah Quran selesai lalu definisikan oleh para ulama dan itu tetapi asalnya kata akhlason yuklisun ikhlasan itu adalah Tauhid sering sekali para sering sekali para kotik ketika berbicara tentang ikhlas ayat yang digunakan apa Pak Rabbi kira-kira menurut pertanggungan jenengan Al-Bayinah surat Al-Bayinah nah ini penggunaan ayat ini menurut saya tidak tepat ketika berbicara tentang ikhlas dalam arti karena mukhlisun disini itu bukan berarti ikhlas dalam arti definisi sekarang itu pos Quran tetapi mukhlisun memurnikan agamanya untuk Allah ay muwajudina lillah kira-kira nah makanya analisa bahasa untuk mendapatkan meaning dulu itu analisa bahasa yang harus tepat satu kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah intrateksualitas jadi coba al-kubah pasti rupa tidak perlu kita bahas ya ini sudah sangat umum kemudian yang ketiga untuk mendapatkan original meaning atau itu bisa juga atau al-maqdad tarikh bisa juga kita kita gunakan intertextualitas bagaimana mengkomparasikan ayat al-qur'an itu dengan teks-teks lain di sekitar itu apakah ini teks yang ada di si'ir atau yang di agama-agama lain yang ini yang kita bilang bukanlah nah itu tujuan-lah sebenarnya untuk mengetahui al-maqdad meaning dan yang terakhir tidak berang tentu mendapatkan al-maqdad atau al-maqdad tarikh itu adalah historical context yang harus kita mengetahui baik nah baru tetapi ini kan dalam rangka meaningnya signifikansinya untuk mendapatkan signifikansi al-qur'an atau makna atau pesan utama al-qur'an atau bahasanya Pak Gai tadi makwas di syariah atau maksa di al-qur'an itu yang pertama harus kita lihat adalah tipu ayat ayat ini termasuk tipu apakah jadi tipu apa yang pertama apakah kalau kita mengkodir Abdullah Syed itu apakah termasuk dalam kategori apa namanya ayat yang mengandung obligatory values ataukah fundamental values ataukah professional values ataukah macam-macam ini ada peringkat makanya harus kita jadi ayat yang kita hadapi itu termasuk dalam kategori jatakan jatakan kategori untuk mengatasi problem sesaat seperti dengan kata-kata nah kemudian kita kira-kata kemudian setelah itu apa setelah menentuk tipu yang seperti apa lalu kita kira-kira maksud yang sebenarnya ini maksud utama dari ayat tertentu itu apa jadi maksud ukurannya harus kita kita perhatikan kita kita dan sehingga kemudian antara makna dengan makna itu untuk kecepatan ini sebenarnya kontennya banyak mas profil tetapi waktunya sangat terbatas yang sebenarnya pokoknya ini begitu baik nah gitu mas memikir kenapa saya baik terima kasih iya dari filosofis tadi saya muncul pertanyaan sebenarnya saya minta jawab dua yang lain kan harusnya kalau begitu ketika Quran dibaca kita akan mendapatkan makna yang bisa disepakati dari generasi ke generasi ini yang substansial ini yang partikular tapi realitasnya yang terjadi adalah kontestasi terhadap pemaknaan dan itu terjadi sepanjang waktu kontestasi bahkan kontestasi terhadap penafsiran itu kadang-kadang sampai berdarah-darah dan sekarang sekarang aja kontestasi muncul di mana saya punya pertanyaan sederhana ke Pak Yusin dan Pak Zahir kira-kira kontestasi ini terjadi apakah dan kontestasi itu kan berarti orang menafsir secara berbeda apakah itu bukti bahwa ternyata memang al-wakid itu diperhitungkan dengan amat sangat untuk mendapatkan manapun atau kontestasi ini justru buah dari tekstualitas yang konservatism jadi apakah ini sebuah tanda positif jadi sinyal positif bahwa memang kontestasi itu terjadi karena penafsiran itu memang selalu berhubungan dengan realitas jadi tidak pernah melepaskan pindir kita ketika realitas berubah maka taksir juga berubah atau kontestasi ini terjadi karena memang orang terlalu kaku terhadap teks akhirnya padahal pada dasarnya dia tidak pernah benar-benar berhubungan dengan teks dia selalu dipengaruhi oleh pikirannya masing-masing sehingga terjadi kontestasi itu tanda ayat ayat itu tanda jadi dia kode dia indikator nah pemakanan atas indikator atau kode ini tentu berbeda-beda pasti akan berbeda-beda karena luang yang berbeda-beda zaman yang berbeda-beda pengetahuan yang berbeda-beda pasal kepentingannya berbeda-beda pada akhirnya kepentingan pada saya terlalu bagikan ada faktor yang elitif bisa karena kepentingan kemaknaannya punya itu Al-Maida 61 tapi ada yang iya ada yang yang bawah itu memang agak indokrinasi atas kemaknaan itu jadi dia tidak tidak punya pikiran sendiri menampilkan jadi semua pandangan adalah refleksi diri dari pengalaman diri yang menampilkan jadi saya bilang ya berbeda-beda pengalaman dirinya pengetahuan dirinya buang dia dan zaman dia jadi apakah itu atau tidak saya punya pendudukan kerja satu yaitu hidayah hidayah itu ada dua ada hidayah tul-insyad ada hidayah tul-taufir hidayah tul-insyad itu hanya membuat rambu-rambu dalam kesana dan kesana itu itu pada kita kita Tuhan itu jadi itu orang kita menampilkan di dalam tapi ada hidayah tul-taufir yang memang dituntun betul bagaimana ini rumahnya rumahnya dan menurut saya itulah yang disebutnya mohkamat mohkamat penaksiran saya mohkamat berbeda mohkamat itu yang universal teks-teks universal itu adalah yang mohkamat dia pokok dia tidak bisa dinaseh dia tidak diceritaksis dia tidak bisa itu di tersiru nutus kita tersiru nutus buat diri dari adjir soleh adjir soleh menikmati atas mohkamat itu adalah ya asthawafi asthawafi kalau itu mungkin makhluk juga lagi juga sementara menurut saya menurut saya ya belum saya ditak jadi kalau dulu ada terutama ahli suara yang masih menurut saya tidak menurut saya menurut saya sepanjang orang mendapatkan kebijakan 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 terutama tetapi itu bukan kebijakan bagaimana kalau itu kebijakan kebijakan pertama ini berproblemnya jadi apa menurut saya mungkin mungkin bebas tetapi ketika dia harus dirosankan kepada publik makanya ada mekanisme yang memungkinkan ada kecepatan karena itu menggabung orang lain terima kasih kontestasi itu teril kita itu adalah realitas memang memang ada dalam masyarakat kita tetapi yang terpenting adalah how to how to choose one of apa namanya satu dari sekian tafsir yang berwarna saya punya prinsip bapak itu sekalian prinsipnya itu pertama adalah bahwa Al-Quran adalah waktu Allah subhanahu wa ta'ala dan itu merupakan rahmatan di alami ini prinsipnya sama dengan kepada itu jadi koridornya itu adalah rahmatan di alami ketika ada kontestasi penafsiran maka gampang memilihnya mana mana yang itu lebih mendekati kepada masyarakat menuju kepada masyarakat kemaslahatan sama dia dan tafsir-tafsir yang itu membuat kemungkinan berdekatan dengan teos pendekatan dan kalau bahasa Al-Quran ini harus kita hindari jadi kalau sebuah penafsiran itu kemudian dimungkinkan memunculkan teos dalam konteks tertentu maka kemudian kita hindari maksudnya dipilihlah penafsiran yang itu mencerminkan rahmatan di alami contoh tentang ada kisah di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail Nabi Ibrahim mengatakan di surat asofan kalau nanti bagi saya penting bagi saya ini menarik kayak gini menariknya kenapa Nabi Ibrahim kan terbipi mimpi menyembeli Nabi Ismail nah kemudian setelah mimpi Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail Nabi Ismail wahai anakku saya tadi malam mimpi menyebelih kamu kita tahu bahwa mimpinya Nabi Ibrahim setelah proses panjang digoda oleh Iblis macam-macam yakin kemudian Nabi Ibrahim bahwa mimpi ini adalah mimpi betul-betul wakil agak baik Nabi Ibrahim berarti kan punya keyakinan karena ini wakil dari Allah subhanahu wa ta'ala maka harus dilaksanakan tapi menariknya apa kenapa meskipun Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa wahil itu sebuah kebenaran tetapi ketika mau melaksanakan itu ditanya dulu sama anak Nabi Ismail bagaimana pertama saya mimpi kok ini melihat kamu tapi ini betul wakil dari Allah subhanahu wa ta'ala nah pertanyaan mengapa Nabi Ibrahim tetap bertanya kepada Nabi Ismail nah bagi saya untuk menaksirkan kisah ini Ibrahim yang bisa kita ambil adalah kita harus selalu melakukan penderikatan dialogis bertanya berkomunikasi meskipun atau termasuk juga dalam hal-hal yang tidak diakini kebenaran jadi wakil itu juga kebenaran tetap ini luar biasa Al-Quran luar biasa Al-Quran mengajarkan dengan begit simbol-simbol simbol-simbol apa namanya yang itu bisa kita ambil pada masalah kita nah kalau kisah dipatang sebagai kisahnya semata itu nampaknya tidak ada perkenangan penafsiran tetapi kalau kita lihat itu adalah isyarat isyarat tertentu untuk menyampaikan ajaran tertentu itu akan menjadi menarik nah sekali lagi ada kontestasi kontestasi penafsiran ada yang model penafsiran yang halus lembut ini ada yang dipakai jangan menggunakan tafsir-tafsir yang membuat teros kira-kira begitu karena kalau itu yaitu kayak seperti tadi ini contoh kecil saja itu banyak-banyak contohnya yang menarik banyak sekali yang menarik seperti itu ya kira-kira lebih ya iya mohon jadi cuma kemudian lalu kemudian kepertanyaan lagi kerjaan saya kan disuruh disuruh Pak Yaya buat mancingnya siapa yang berat untuk menentukan masalah dan kapan kita bisa ketemu bahwa itu ada yang saya tertauh jadi saya tadi sudah menyampaikan ada kemasalahan terhutupi dan ada kemasalahan terhutupi publik saya kira perjuangan bangsa-bangsa itu telah mencapai sebuah mekanisme mencapai sebuah mekanisme atau cara menyelesaikan berbagai mata kepentingan itu yaitu demokrasi yaitu syuruh dan bahas syuruh harus setara harus memperlakukan orang secara secara baru bisa di bagaimana merumuskan keputusan bersama bahasa kita mungkin adalah apa ya isma atau apa tetapi saya selalu ingin mencapai bahwa isma itu tidak tetap karena itu partikular yang akan diselesaikan maka setiap itu partikular yang diselesaikan secara bersama itu adalah karena kepentingan sesaat kepentingan konteks karena itu tidak bisa untuk diperlakukan secara teruk meneruk jadi khurukul isma untuk yang muncul dari sesuatu yang partikular bisa bukan kufru yang maklum berminat jini bergerak mungkin seperti itu tapi gitu ya jadi mekanisme tetapi sekarang juga mendapatkan kepentingan besar karena pada akhirnya ketika dia dicapai kepatatan harus bagaimana maka dicapai adalah mayoritas nah mayoritas ini menjadi problem juga nantinya mekanisme yang kemudian berkembang di dunia kita tidak bicara mengenai mayoritas dan minoritas tetapi bicara pada level makwa suduk dari akad yaitu saya selalu mengatakan makwa suduk dari itu adalah hat-hat atasi manusia gitu jadi apa suduk dari telah dirumuskan dalam sebuah deklarasi yang agak dimukti yaitu deklarasi hat-hat atasi manusia itu itu jadi keputusan isma atau keputusan mayoritas tidak boleh melanggar itu ah iya betul saya ketemu sama Pak Gajir Aung itu seperti itu apakah hubungannya ini dengan kemunculan dengan model terbaru penaksiran yang dinamakan dengan tafsir mafal city iya saya punya pertanyaan sambungan dengan tadi jadi sekarang saya ambil contoh kasus spesifik yang sangat spesifik di Indonesia fenomena misalnya apakah penaksiran terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia apakah terjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang terus direvisi itu mewakili fenomena yang dijelaskan oleh Giyang Hussein tadi padahal pada saat yang sama terjemah ini juga yang memunculkan banyak kontestasi Pertama Mas saya melihat terjemahan sebaik apapun itu tetap dileng maksudnya begini gimana bahasanya ya maksudnya begini Al-Quran itu terlalu terlalu besar untuk diterjemahkan kata per kata yang kita butuhkan itu tafsir bukan terjemahan terjemahan itu hanya ya itu juga cukup membantu tetapi seseorang dengan menggunakan terjemahan semata itu tidak bisa mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran jadi perlu adanya penaksiran disini maka mohon maaf kalau kelompok-kelompok terjenuh hanya menggunakan terjemahannya lalu kemudian langsung mengaplikasikan Al-Quran itu mesti akan hampir bukan pasti ya atau kemungkinan itu tolong mungkin kalau tanpa melihat apakah itu tafsirnya mengikuti para ulama yang sudah ada atau kan memang dia bisa menafsirkan sendiri maksudnya ya seperti kekosian lah ya kalau dia menjadi sayang maksudnya seperti kekosian karena punya ilmunya tapi tidak tidak cukup pokoknya hanya melihat terjemahan terjemahan dari Arab ke Indonesia atau Arab ke Jawa hampir jadi sebaik apapun terjemahan dan Arab ke Jawa itu mesti jelek maksudnya tidak bisa dipakai belum bisa dipakai nah ini yang saya hawatkan mas Ropek belakangan ini kan ada organisasi tertentu ya agama tertentu yang menggunakan terjemahan langsung mengaplikasikan kehidupan sehari-hari bahkan yang paling parah lagi itu adalah mengkabirkan orang membiarkan orang dan seterusnya nah ini problem padahal sebenarnya dia hanya menggunakan terjemahan bukan berarti tidak baik artinya itu sudah upaya yang cukup berumaya juga tetapi tetap saja itu tidak bisa tidak bisa dijadikan nah itu yang mungkin saya katakan maka maka ini ayat ini asosiasi mahlukuran dan tafsir ya ya boleh suatu saat tadi kita menerjemahkan tetapi itu juga masih jelek kalau bisa nanti itu tarjamahnya adalah tafsiri ya jadi momennya ini ada langsung tafsirkan yang panjang oh kayak kayak edificer itu mas ada edificer itu kan ada yang kiranya aduh kok ini susah ya kan lalu kemudian ditafsirkan panjang lebar di bawah atau di belakangnya kayak begitu jangan sampai dilepas seperti itu saja sebenarnya kemasinan agama sudah ada juga tapi kurang cukup apalagi kalau itu dan lebih lebih lagi yang namanya terjemahan itu kita bisa menangkap maghzah nah ini problemnya mungkin meaning oke maknanya bisa ditang makna dalam arti bahasa bisa dimasuk di dalam meskipun itu juga tidak bisa juga karena tidak bisa dialih bahasakan ke dalam bahasa lain dari Quran itu ya paling penting lagi adalah maghzahnya maghzah itu bisa kita tangkap melalui proses penampilan yang cukup panjang itu kalau saya mau tahami itu adalah ayat historis normatif coba perhatikan jadi historis itu artinya memang saya sepakat arhijal lukaw muna ala nisa itu hanya terjadi pada masa nabi mestinya bukan hanya artinya bahwa nabi atau al-quran itu lagi menerangkan realitas kehidupan waktu itu salah satu alasannya adalah dari sisi nakwiyah panmustakim ini ahli nahusoroknya pak ya ini di depan ini itu adalah mudadak khabadi panmustakim ya kan arhijal lukultawi itu kawamuna itu adalah kalam khabadi kalam berita jadi kalau kalam berita kan informasi ini loh Muhammad kan itu dalam konteks sejarahnya ada seorang wanita ya pak ya seorang wanita di Madinah itu lari-lari ke nabi menuju nabi lalu setelah sampai ke nabi ya rasulullah undur ila wajhi rasulullah lagi santai-santai mungkin di mana ya tidak ada keterangannya mas rafik ya undur ya rasulullah undur ya rasulullah undur wajhi ila wajhi wahaya rasulullah lihat mukaku rasulullah masih santai-santai tidak melihat lalu kedua kali ya rasulullah undur ila wajhi tolong ya rasulullah lihat wajahku rasulullah sudah mulai ini ada apa sih kira-kira begitu ya sampai tiga-tiga kan masuk ke dunia undur ya rasulullah ila wajhi lihat kalau saya sih sekali aja sudah cukup ya mas ya kalau rasulullah rasulullah ini ini bener kan seorang mau seorang wanita tiga kali mengatakan iya mukaku wahaya rasulullah setelah ketiga kali ditengok oleh rasulullah ya Allah mbak mbak ini kenapa wajahnya bapak belur begitu baru jatuh ya kira-kira kalau di Indonesia mbak saya kan begitu ngomongnya santai aja kenapa dikakungnya kalau bicara saya pikir ya kan dalam mati sesi saya mas tapi itu ada dalam riwayat di ibn dekatir ya di ibn dekatir begitu nah setelah itu kemudian rasulullah mengatakan apa siapa mepertanya jatuh atau bagaimana si wanita itu mengatakan ya rasulullah saya baru aja dipukuli oleh suami rasulullah mendengar jawaban itu langsung memerah mokanya dan mengatakan datangkan suamimu kesini dan aku ingin menyaksikan suami dipukul oleh kamu sampai balap belur jadi rasulullah tidak rela kalau wanita disiksa oleh suami kira-kira begitu nah lalu nabi kan akan melakukan kisos nih kalau suami memukul istri maka istri boleh memukul lagi cuma diingatkan oleh Allah SWT jangan berburu-buru melakukan perubahan sistem masyarakatnya itu masih pakai hal jangan buru-buru dirubah kamu tidak akan berhasil biarkan saja perbiarkan itu nah ini sifatnya historis mas sifatnya historis lagi menerakkan kenyataan kalam khobadi nah baru kemudian baru ini adalah normatif jadi kan nabi lama jadi itu al-kuran luar biasa memberikan cuma orang tidak banyak paham ya kan maksud saya begitu nah ini baru ini normatif historis tetapi juga normatif Muhammad jangan buru-buru merubah menjadi egal tidak sukses kamu itu sebab arhidhah lukawamu nah ini saat ini begitu mas rafidhah nah solusinya bagaimana kalau ada wanita yang dikhawatirkan khusus fa'iluhun jangan langsung dipukul fa'iluhun wahjuhun nafilm Allah ya'i wakribuhun apa itu pun yang borobat nah itu jadi istilahnya sebenarnya nabi Muhammad yang ingin berubah jadi egalitar kira-kira begitu ya tetapi karena saatnya belum belum datang dicegah tutup nah maka ayat ini harus dipahami sebagai mestinya historis normatif nah kayak begitu loh nah jadi kalau terjemahan saja tidak bisa menerangkan begitu ya makanya saya katakan sebaik-baiknya terjemahan itu jelat pasti jadi tidak bisa menangkap itu hitung jadi ya itulah kurang lebihnya masalah ya saya kan saya melihat ada reduksi besar-besaran atas sebuah terjemahan atas sebuah kata dua kata lah yang saya kira penting dari al-islam dan al-kufr apa makna kok sekarang kalau kita kafir kok orang lain orang lain bukan kita kok kafir dengan begitu maka terkena di dalam diri orang itu selalu keburukan begitu jadi ketika disebut kafir maka apapun yang dilakukan kebaikan itu salah terus jelek terus masuk ke rata semuanya gitu-gitu padahal tidak begitu menurut saya harus betul mencari asal-betulnya tapi apa menurut saya kafir pada asalnya adalah penentangan terhadap kebenaran dan keadilan itu siapa saja berguna untuk siapa saja harusnya begitu tetapi jadi pengelombokan mereka-mereka yang melakukan ketidakadilan itu ada kelompok itu silahkan ngomongnya itu orang kafir itu gitu-gitu tapi harusnya di dari asal-usulnya sebagai kafir itu adalah penentangan terhadap kebenaran dan keadilan lihat nanti kumpulkanlah kata-kata kafir jadi saya bilang interteksualitas sendiri juga tidak selalu bisa karena masing-masing punya konteks coba misalnya saya mengatakan syairnya halal kafartu bidinillahi wal-kufru wadimu alayya wa'indal muslimina wabihu bagaimana lagi itu kafartu bidinillahi wal-kufru al-aslunya asyatu ketutupan macam-macam ketutupannya lalu dalam relasi dengan yang lain ketutupan atas kebenaran tapi dengan Tuhan misalnya tadi kebentuk adalah ikhlas tadi al-aslaku kok menjadi ikhlas bagaimana bisa tapi tidak bisa dihubungkan saya bilang memang betul misalnya teks harus ada pemahalan atas teks itu sendiri kemudian untuk memberi makna ini harus ada intertektualitas tetapi menurut saya harus ada ekstra teksualitas al-umur al-kharidiyah al-umur al-kharidiyah adalah konstruksi sosial kebudayaan politik ekonomi semuanya tidak bisa tanpa dilihat itu karena teks itu muncul dalam sebuah ruang kebudayaan ruang politik tertentu ruang ekonomi tertentu dan sebagainya contoh saya bilang itu itu menurut saya juga harus dilihat geografisnya bagaimana sih Arabia disana itu waktu itu naik apa jauh-jauh dan sebagainya dan perlindungan atas perempuan itu harus dengan orang dekatnya secara sosialnya harus seperti itu belum beramai seperti ini pagainya konta dan sebagainya itu harus ditarik juga persoalan itu tidak bisa kalau dipakai teks kuali maka kemana saja pakai suaminya saudaranya kakaknya adinya makhluknya mau kerja apa disana kanterin teman-teman anak putrinya itu tiap hari dimana-mana kali gitu jadi analisis kita dalam teks itu harus bukan tadi Al-Kubur Al-Kharij jadi Halul Khitab Halul Mukhatib Halul Mukhatib Al-Ghazali menyebutkan sama ekspresi sendiri juga tidak ada di dalam teks itu padahal kenyataan itu ada ekspresinya jadi ada Al-Isyarat Al-Armuz Al-Apa itu yang As-Kabir Allah yang katanya itu harus dilihat Al-Ghazali menyebutkan itu Min-Ghari Hasrin jadi Al-Isyarat Al-Rumuz Wa Al-Qura'i Min-Ghari kemarahan itu sendiri bagaimana bernyataan sebuah bernyataan itu bisa melihat ada kemarahan di sini nah pasti dari sebuah kata mungkin saja bernyata apa namanya pangkihomak marah pangkihomak kemaraku mana tau sudah dikasih jangan itu berhasil terus-terus saja terus-terus saja itu berhasil kemungkinan itu berhasil ini yang begitu betul dan itu banyak saya kira banyak sekali apalagi tentang tadi contek historis di mana air itu muncul saya membedakan antara sebab dan elat sebab itu sebab itu faktor yang memunculkan teks tapi bahasa Indonesia itu juga terimakan khususan sebab itu jadi sebab itu jadi seakan-akan elat padahal sebab itu yang mengatakan asbabun lulun adalah peristiwa yang mengelahirkan sebuah teks sedangkan elat itu ada di dalam teks mengapa misalnya misalnya saya menulis maka begini laki-laki pada umumnya bagaimana pada umumnya ya bagaimana saya mengatakan bahwa pada umumnya tidak ada di sini owamuna owamuna dikasihkan secara banyak sekali saya mengokekan saja apakah pemimpin apakah pendidik apakah pengayung apakah pelindung apakah apa ya yang baik-baik itu terkenakan tetapi tetap saja dia subjek laki-laki kalau begitu laki-laki pada umumnya adalah fakta gitu kan tapi faktanya tidak sebelumnya adalah jadi pada umumnya adalah begitu tadi kenapa nah ini kenapa itu elah kalau tadi sebab menulisnya tadi seperti tadi Habibah binti Zaid tempelek sama itu terus tapi suruh apa tapi menurutlah ayat itu jangan Allah mengatakan dengaran saya oh pilihan Allah lebih baik dari pilihan saya kan bingung sekali bagaimana pernyataan Nabi dengan pernyataan Allah yang bertentangan kalau memukul mana yang paling lebat kalau begitu Allah membolehkan pemukulan dong tapi nanti kalau tekstualnya begitu tapi tadi belum maksudnya betul nah ini yang saya katakan bahwa nah itu yang saya ingin sebutkan yang harus menunjukkan kekutusan sisi Al-Qur'an tidak boleh lagi buktinya setelah itu Nabi Latabribu Ima Allah bagaimana air Latabribu Ima Allah berhadapan dengan Walribu Hunna bagaimana mau ikuti yang mana apakah kita mengikuti Al-Qur'an Walribu Hunna atau mengikuti Nabi yaitu Latabribu Ima Allah bagaimana mau ikuti yang mana masa tekstualnya bilang ini bingung tekstualnya nantinya bingung sekali tekstualnya akan bingung sekali menghadapi dua yang bertentangan itu oke satu lagi yang hangat misalnya tapi disana ada layan hakumullahu anillazina lam yukatilukum fiddini walam yukhrijukum minyarikum antabarruhum watuksutuh ilaihi ini nama ikuti makanya mau dipakai sepanjang tidak ada perang dalam kontak tidak memperlakukan mereka harus dengan adil dan bari sepanjang tidak menyerang kita dan sepanjang tidak mengusir kita gitu maka kita harus jadi harus tidak pakai yang terakhir Yahudah pernah surauria minyarum belum bicarakan aurianya belum bicarakan aurianya tekstnya aja inti saya ini sebetulnya ingin mengatakan setiap keputusan yang bertentangan dengan kita dan Tuhan itu harus dianalisis terus harus dilakukan prosesnya perbaikan terus menerus dia dia tepat pada saatnya dan ruangnya sendiri tetapi dia tidak tepat pada saatnya dan ruangnya sendiri tetapi dia tidak tepat pada saatnya lagi-lagi bahwa itu adalah arti oke banyak sekali nantinya kembali lagi ke kembali lagi ke muhkamah yang ayat yang yang berdilah yang hakum kemudian takat dan seterusnya itu adalah muhkamah itu ayat muhkamah sementara ya ayuhalladina amanu da takhidul yahudah wal-masyarah awdhiyah itu adalah makasyariah pakkula gimana argumentasinya sebetul masyarakat jadi jadi ayat ini kan menjelang perang ukut nah ini konteks historical konteks sangat penting nih pak iya apa namanya terjadi akan terjadi perang ukut datanglah ubadah bin suami ya wassalah saya masih sebenarnya masih punya banyak teman dari kalangan yahudi dan masyarakat awliahnya itu bukan pemimpin masrafik ya teman teman dekat dia teman setia ya wassalah saya banyak teman dari kalangan yahudi dan masyarakat tetapi ya wassalah saya tidak akan pernah lagi meminta tolong kepada mereka untuk mempertahankan tadi ubadah bin suami lalu abdullahi bin ube bin salul datak ya wassalah saya punya teman yahudi dan masyarakat dan saya akan tetap menggunakan sebagai teman setia untuk mempertahankan madina dua ini cacok enggak berapa berapa menit saya tidak tahu perdebatan itu rasulullah sebagai pemimpin mendengarkan dengan saksama saya milik om wadah bin uamid atau memilih abdullahi bin ube bin selalu lama berpikir menunggu wahyu tidak datang-datang lalu akhirnya datang juga muhammad jawabannya ya ayuhal yang amanu dan takhul yang maksudnya 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 penting ini adalah hayat menurut syabihat spesifik takhulah sampai di mana tadi ini ini penting jangan dipotong jadi lalu nabi muhammad menggunakan berdasarkan wahyu menggunakan obadah bin uamid ketika perang nah pertanyaannya sekarang mengapa ini pendapatnya obadah bin uamid yang kemudian diaplikasikan oleh rasulullah karena waktu perang badan itu pernah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yahudi orang yahudi sudah punya biang kapadina dengan uman islam dengan uman kristian di madina untuk mempertahankan untuk apa namanya hidup bersama secara dapet ketika perang badan nabi muhammad sudah mempersiapkan bala tentaranya 300 orang sementara kau musyrikin makkah disini 500 orang awalnya dalam sirah nabawi ya nanti dicat tak berkini ya nah orang yahudi kemudian memberikan informasi ke musyriku musyriku makkah mas kami dari madinah yahudi saya ingin memberikan informasi kalau madinah tentaranya berjumlah 300 orang oh bener 300 kamu bener ya 300 kalau begitu tambahin 500 lagi jadi mengapa jadi seribu itu setelah adanya pengkhianatan jadi karena yahudi bertambah kemudian sudah waktu berlalu ini akan terjadi peperangan terus ada yang memberitahu muhammad ya rasulullah itu disana ada seribu loh kok banyak sekali gimana itu bisa terjadi lah ada yang memberikan informasi kalau kita itu punya 300 maka mereka lebih 3 kali lipat lebih besar ya Allah gimana ini terus gimana yaudah bismillah pokoknya nanti bismillah kan datang gak usah kawadir muhammad akan kami bantu koyak kita lebih baik akhirnya kan terjadi beberapa ketika tahun berikutnya akan terjadi berapa ini obadah bin shamin sudah tahu kalau pengkhianatan dilakukan oleh yahudi nah maka jadi intinya adalah ini bukan masalah yahudi bukan masalah agama yahudi bukan masalah agama nasari tetapi permasalahan pengkhianatan jadi mawzanya mawzadul qurannya itu jangan melakukan pengkhianatan kalau sudah ada komitmen sama seperti pengkhianatan yang dilakukan oleh makhidup kok bukan masalah agama itu alasan pertamanya mawzadul quran alasan kedua di madina ada agama apa saja masrafi satu agama israf dua tiga sobi'in terus majusi terus musyriku maka mungkin musyriku yang mungkin mungkin atau kenapa mereka tidak disebut kenapa Al-Quran tidak menyebutkan itu karena bukan masalah agama ini masalah yang pernah berdianat itu adalah orang Yahudi dan Nasrani itu dekat dengan Yahudi waktu itu jadi sekalian jangan dipakai sebagai teman jadi masalah ini nah saya setuju begini begini sebentar saya belum selesai sebentar saya setuju di dalam ilmu nah itu saya memilih ini adalah Yahudi yang itu dan Nasrani yang itu nah kesalahan banyak orang itu bisa tidak bisa tidak bisa dikerjemah yang begini maksanya harus perlu maksanya begini nah kalau saya menaksikan begini lalu diduka mendukung aku ilmu menar sebenarnya bukan mendukung ya mas karena cara politik karena partai politik yang dikasih tidak mereka tidak mereka tidak mereka tidak diantara mereka diantara sole yang betul sole yang mengatakan Indonesia yang baik saya ingin cara saja kalau katus Indonesia kita tidak ulama mengharamkan memakai dasi ulama mengharamkan memakai pantalon ketika terjadi perang dengan ganda karena itu identitasnya sudah tidak jelas dan itu bisa mengukul kita karena dengan biar tanah ternyata kan tetapi begitu selesai tidak ada lagi perang boleh pakai dasi boleh pakai dalam pantalon dan sebagainya itulah yang saya katakan pertikularitas itu ada sejarahnya sendiri dan ada tadi apa yang kita sudah banyak terima kasih bagian akhir dari pertanyaan saya saya terima kasih mengapa ayat itu tidak fa'udhu'um awliya upah atau nasibkan apa kalau itu pemimpin ya yang ya yaudah nasib awliya pemimpin fa'udhu'um awliya pemimpin sebagai pemimpin atau sebagainya lain bagaimana saya tidak saya tidak tahu bagaimana bagaimana saya tanya apakah serius atau tidak serius sebetulnya mereka menerjemahkan itu jawaban Pak Sayoran dan keuset yang terakhir tadi juga menjelaskan karena fenomenanya dalam terjemah Al-Quran versi kemenang akhirnya memang pasca 2002 ya kalau saya tidak salah pasca 2002 terjemah memang kata wali yun dan awliya di dalam Al-Quran lalu kemudian diterjemahkan secara spesifik dan berbeda-beda sesuai dengan konteks kalimat jadi dan itu yang kemarin dituduhkan sebagai Al-Quran palsu padahal memang di taksir kemenang sendiri sudah ada perubahan terhadap terjemah kata wali mongga pasirah oh sudah cukup ya sebenarnya jatah kita sudah selesai sampai jam setengah 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 saya mau saya ingin menyampaikan ini dimana-mana berbeda-beda jadi berlapis apakah 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 seyuti dan sebagainya saya sendiri ini mungkin berbeda jadi saya mengatakan doheran itu seksualitas bahagian itu reasionalitas hadgan itu adalah untuk apa jadi jadi tadi itu apa yang kedua itu mengapa yang ketiga itu untuk apa itu hadgan itu hadgan itu untuk apa kalau tadi untuk bahagian itu mengapa yang 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 keempat suamat telah meskipun apa namanya Aibnu Arawi mengatakan sampai musyadat dengan Allah saya merasakan memberikan inspirasi jadi melahirkan inspirasi khoyani khoyani sepatutnya yang keempat itu harus menumbuhkan khoyan yang bisa matem-matem belum lagi Al-Ghazir menembus ada konut ta'wil ada lima wujud wujud ada minggu apa namanya itu ada wujud ada wujud akh ada wujud itu ada lima lima sampai khoyani itu panjang itu besar masuk kejalan kejalan itu tak panjang menerima untuk itu 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 saya kira menarik kalau kita bisa membuka kita mengkaji kor luta mil al-wajali itu di dalam kitab yang paling tidak adalah kecil jadi sehingga sangat diberat sangat diberat mungkin semuanya progresif saya mengatakan diberat oke baik iya jadi karena Al-Quran itu maknanya sangat luas bahkan Al-Quran dalam Al-Quran bahwa makna itu karena hanya Allah yang mengetahui banyaknya makna kemudian perlu ada proses penafsiran tersebut dan caranya adalah mencoba mentadaburi Al-Quran merenungi dan sedemikian lupa sehingga kemudian kita mendapatkan inspirasi dari Al-Quran hidayah Al-Quran untuk masak sekarang ini saya jadi teringat tulisannya Abdul Sa'id interfacing Al-Quran terjemahannya ada di sini ini bukan promosi saya cuma menginformasikan kalau terjemahannya ada di situ itu dia mengatakan begini mengapa kita penafsiran sekarang karena memang wahyunya itu sudah selesai pada masa Nabi tetapi ilham bahasanya ilham yang diberikan oleh Allah untuk semua manusia sampai jauh yang nah dengan dengan merenungi menandaturi Al-Quran nanti ilham itu muncul terus ingat sampai Ibnu Ibn Awrabi mengatakan hari ini saya baca Bismillah Jirrahman Jirrahim punya makna ini besok berubah lagi besok berubah lagi berubah dan tapi bukan kontradiksi tetapi tambah mendalam kira-kira begitu nah sehingga ini kita asosiasi ilmu Al-Quran dan hasil kira-kira bisa mengembangkan itu ke depan dimana-mana ya setiap proji dimanapun ya Pak Rofiq ya sehingga kemudian Al-Quran menjadi seperti yang dikatakan oleh Pak Riai iman jadi mudiara permata yang kemudian memancarkan sisinya berbagai macam baik saya pikir begitu mohon maaf kalau ada keliruan Mas Rofiq ya no kok enggak baik begitu baik makasih sebenarnya kalau buat malam-malam juga oke mau tanya jawab enggak sebenarnya tadi di skemanya enggak ada tanya jawab tapi kalau mau menambah barang 5 menit saya kasih kesempatan 2 orang saja 1 2 iya oh ada 3 ya sudah 3 tapi kita karena sudah lewat sekali enggak apa-apa jam 11 maksimal jam 11 kurang karena yang dari jauh-jauh sudah capek sekali mohon silahkan ada 1 2 3 Pak ya ya semuanya Pak Yai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu terbuka maknanya dan di dalam menafsirkan seseorang itu hampir pasti dipengaruhi oleh latar belakang pemikirannya nah ketika latar belakangnya beda penafsirannya juga beda dan yang tahu tentang tadi makna-makna Al-Quran itu ya Allah jadi masalah sekarang bagaimana kalau hasilnya berbeda nah apakah kalau menurut pendapat saya sepanjang orang itu di dalam nafsirkan itu tidak terpengaruh oleh pentingan kepentingan tertentu maka itu meskipun berbeda ya asal saja masih ada Pak Pak Al-Quran Selama tidak dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu itu satu kemudian bagaimana saya katakan kemudian yang kedua ini saya berbisa membaca terjemah dari juara agama itu diartikan maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran padahal saya membaca di tempat lain ada bahwa mawak yang nuju mawak dari kata mawak tempat tempatnya bintang jadi Allah bersumpah dengan tempatnya bintang bukan dengan bintangnya sendiri mengapa karena bintangnya sudah lari ke sini karena ini penemuan yang terakhir bahwa ada dari ekspansi bintang yang kita lihat sekarang ini adalah pada tempat 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu sedang bintangnya sendiri sudah lari nah ini ini yang sahabat tapi di sini masih seperti itu nah bagaimana menurut pendapat bapak tentang penafsiran Al-Quran dengan syarat-syarat ilmiah seperti itu sementara ini juga masih teori juga terima kasih Assalamualaikum Allah Mongga dibersingkat satu Assalamualaikum 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 Terima kasih langsung saja pertama terkait asosiasi ini jadi karena pertama saya ingin mengutip ungkapannya Ustaz Qura kenapa Al-Quran itu mengatakan ada mukam dan mutasafihan dan tidak didefinisikan secara utas itu agar kita berhati-hati dalam naksirkan bahwa Al-Quran itu mengandung multitaksir dan tidak bisa tidak ada tidak ada kata pasti dan semuanya zon tapi hanya kemungkinan-kemungkinan kemudian makanya ketika tadi Pak Giyai dan dua Pak Giyai yang mengatakan bahwa mutasafihan ini kan istilahnya partikular kan bahasanya Pak Giyai usandari cuma kalau partikularnya Indonesia Nusantara itu adalah bingkab balik yang kita harus menerima keberagaman tafsir kalau bahasanya Pak Gores beropar di kemarin jangan sampai terpikir oleh kita bahwa yang menaksirkan Aulia itu sebagai pemimpin itu salah jadi kita harus bisa terutama ini asosiasi ini menampung semua itu nanti ada kemahuman-kemahuman penaksiran kenapa ada terjadi penaksiran-penaksiran berbeda jadi saya rasa itu ya jadi karena selama ini ada standarisasi ganda jadi para akademisi satu ketika mengatakan bahwa menungguan kisi tafsir terdiosional karena teksual karena konservasi dan sebagainya di sisi yang lain seolah-olah kita mengatakan bahwa metodologi kondimpori yang justru benar jadi ya terserah lah nanti jadi harapan dibanding kita maksudnya agar terkirsa kemarin-kemarin oke itu aja ini bisa diberkirsa oleh pemurahan penol mohon maaf saya dapat sinyal dari panitia cukup dua katanya saya ada yang tidak setuju ya kalau ayat Al-Quran itu dihubung-hubungkan sesuai dengan temuan pengetahuan ini sesuai dengan pengetahuan ini termasuk juga tentang ajad seperti karya kalifah itu asyad kalifah saya tidak kan Al-Quran bukan kitab pengetahuan itu banyak sekali nanti bisa salah ya dulu itu penjalan taksir bulan itu ada di lapis berapa dan di antara satu persatu itu ada perak ada sanggut ada apa langit langit itu kan akhirnya tiba-tiba Apollo ada ke sana itu pengetahuan pengetahuan itu karena penemuan dengan teman-teman itu bisa berubah berkembang menurut saya jadi kita maka itu Paulus Bukaya menurut itu apa itu namanya Al-Quran Ya Al-Quran Bible ya dan akhirnya itu kemudian mendapat kritik yang panjang sekali karena ternyata penemuan pengetahuan berubah berubah seterusnya saya setuju mengambil bahwa Al-Quran ada kita putus untuk kita yang yang kedua saya kira tidak ada orang menaksikan tanpa kepentingan tetapi kepentingan apa sebetulnya yang harus kita respon atau kita tidak respon kepentingan yang buruk itu yang kemudian melahirkan sebuah penentangan terhadap kemanusiaan itu saya sih begitu tiap pemikiran hasil yang kemudian melahirkan keputusan yang melukai orang yang menentang apa itu nilai nilai kemanusiaan maka itu saya tidak bisa karena itu tidak sejalan dengan cita-cita Tuhan itu tadi ada banyak cita Tuhan itu kalau saya biasanya dia litu khirjan nasa minal zulum mati ila tu kehadirannya adalah untuk pembebas penidasan manusia atas manusia kesaliman perlukaan dan sebagainya tadi para rahmat al-alawi kehadirannya terus-terus tetapi begini ya ya tadi mungkin ada pernyataan apakah kita harus menatralisip atau membenarkan semua hasil penemuan orang itu tadi sebenarnya apa yang namanya awliya itu dia akan pemimpin kita bisa menerima harus kita terimanya itu misalnya terjemahan itu apakah harus kita terima berhubung kita harus menghargai penemuan orang bagaimana itu saya kira bagi saya kalau itu keliruan yang tadi saya jawabkan bagaimana menghubungkan menggantar awliya pemimpin atas pemimpin itu bagaimana jadi meskipun saya tahu juga yang tidak banyak sekali terserik itu juga ada ada yang menatirkan pemimpin itu buat misalnya menatirkan 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 bagaimana menurut saya itu adalah kesalingan menatirkan menolong menatirkan umban maka awliya menatirkan menolong penolong dalam proses penafsiran saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Hans Kiyoka dengan fusion of variety jadi dalam proses penafsiran itu tidak bisa kehilangan kepentingan kepentingan karena besok kita akan bicara lebih spesifik dengan dengan tempat orang ada dokter Isla dokter Ali Akbar dokter Firmudir Nihwan dan dokter Jezi Lusafa kita akan bicara secara spesifik tentang penafsiran di Nusantara tetapi yang bisa kita petik dari perbicaraan malam hari ini adalah bahwa kalau tadi pertanyaan saya di awal adalah tentang historisitas para penafsir di Nusantara dan signifikansinya penafsir para Mufasir Alkuran di Nusantara saat ini maka pada beliau berdua memberikan jawaban dengan menempatkan diri beliau sebagai menempatkan diri beliau berdua paling tidak inilah salah satu beliau berdua menunjukkan bagian dari dinamika penafsiran Alkuran di Nusantara pada saat ini dan bagaimana penafsiran Alkuran itu kita hadapkan dengan konteks konteks yang spesifik dalam kehidupan kita sehari-hari satu kemudian yang kedua tidak selalu beliau berdua sependapat sebenarnya dan tadi dari pertanyaan tadi bukan perbedaan pendapat itu yang kita permasalahkan adalah tetapi kontestasi di dalam penafsiran Alkuran itu mensyaratkan syarat-syarat kerjamu fasil syarat-syarat dikerjaan penafsiran yang bermain yang membutuhkan argumen-argumen logis berdasarkan karinah-karinah di dalam teks jadi tidak semua perbedaan lalu kemudian bisa diterima jadi ketika ada perbedaan yang tidak diterima bukan berarti tidak menghargai perbedaan tetapi dia ada dalam konteks perdebatan akademik perdebatan objektif terhadap teks jadi kemudian yang terakhir karena itu maka posisinya sederhana posisinya kita tidak pernah memaksakan apa yang kita pahami sekalipun berhadapan dengan argumen yang tidak logis tetapi yang tidak boleh adalah ketika sesama logis pun tidak bisa memaksa apalagi sesama yang tidak logis apalagi sesama yang tidak logis lalu kemudian titik akhirnya saya mau melanjutkan yang disitir oleh Pak Kiai Diman tadi bahwa bukan kepentingannya yang kita tolak tetapi adalah kepentingan-kepentingan yang tidak bisa menempatkan kajian teks dalam basis sumber teks yang berbasis kepada teks yang sebenarnya lalu kemudian kepada konteks yang sebenarnya lalu kemudian memaksakan kehendaknya kepentingan-kepentingan seperti itu yang sebenarnya kita mau hindarkan karena perbedaan kepentingan sudah terjadi dari sejak zaman azari Mota Zila berdebat tentang status status Quran dengan orang-orangnya sehingga melahirkan peristiwa sehingga melahirkan pembunuhan semua berdebat berhadapan dengan status kurang jadi bukan perbedaannya sebenarnya yang menjadi masalah bukan kepentingannya yang menjadi masalah tapi kepentingan seperti apa yang harus kita hindari jadi kayak sekarang ya nanti besok mungkin sesudah 17 Februari udah mulai adem gitu kan kalau sekarang 17 Februari tau ya terutama Mbak Rili yang punya hati gitu kan kita mah gak punya hati yang Jogja gitu pokoknya saya pastikan saya tidak akan memilih Ahok mau KTP saya selepas kok saya mau pilih apa gitu saya juga akan gak akan memilih Anies Basio Ejan dan juga tidak akan memilih Agus gitu kan karena kalau saya milih saya masih ditanggung sampai itu oke ada sebuah hal jadi kita tidak sedang bicara politiknya tapi ingin menjelaskan bahwa posisi beliau berdua adalah salah satu dari sekian banyak posisi-posisi orang Indonesia kontemporer dalam melihat Al-Quran jadi sebagaimana beliau mengatakan bahwa tidak ada kemutrakan beliau berdua juga bukan kemutrakan jadi demikian saya pikir cukup perbincangan kita pada malam hari ini sekali lagi saya tidak menjawab secara langsung pertanyaan saya di depan tetapi inilah sosok baru sosok-sosok baru yang bisa kita mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi untuk melihat bagaimana dinamika gajian Quran selanjutnya di Steyesba dan di daerah-daerah dimana kita sama-sama yang berkumpul pada malam hari ini demikian terima kasih sekali lagi kepada Al-Muqarram Al-Muqarram Yajir Mohamad kepada Al-Muqarram Foktor Wil Syahiran Sonsuddin Al-Majistir